Orang bilang gue ngelawan arus. Iya. Dan lu ngakuin, nyadarin lu ngelawan arus. Iya, tapi kan yang gue lawan, arus yang baik. Yang gue bawa arus yang baik. Kalau gue dibenci sama orang, gue dicaci sama orang. Termasuk orang sekitar gue. Tapi kalau dasarnya itu positif, gue rela. Anjay. Apaan? Jangan ngomong kayak gitu bang. Kenapa? Karena gue lagi bahasin ini nanti. Hasilnya itu bakal gue kasih tau semenjak part 1, part 2, part 3, part 4, part 5. Apa sih lu? Lu mau bikin skripsi? Enggak lah. Gue tuh miris kalau ada anak ngomong anjay. Terutama kalau sampai ini dilihat sampai anak kecil ya bang. Karena ternyata bener sampai usia 5 sampai 10 tahun tuh ada anak kecil ngomong anjay. Iya. Bahkan sampai lagu balon ku ada 5, ada gak sih kalimat anjay? Iya gue liat tuh videonya kan lu kirim ke gue. Iya. Jadi dia nyanyi nih, balon ku ada 5 anjay. Nah. Lu mirisnya dimana? Mirisnya gue gini bang. Dalam teori psikologi, ketika kita mengajarkan sesuatu ke anak, dan itu nanti anak sudah memori jadi sebuah habit, dan suatu saat dia gede, dia tau ternyata kalimat itu buruk. Anak itu akan reloan. Oke. Belajar ulang. Karena, oh yang biasa gue lakuin ini ternyata buruk diterima di masyarakat. Oke. Itu susah bang, tahan dulu. Anjay ini buruknya dari mana? Nah, gini bang. Lu main data lu ya? Iya lah, ini ada sebuah artikel yang diangkat oleh Tribun Pekanbaru.com, lu baca sendiri aja deh. Oke. Baca dulu. Anjay ada sebuah ungkapan atau kata yang diperhalus. Dari mana asal atau dari mana mulanya, itu berasal dari kata, maaf ya, anjing katanya. Siapa yang ngomong? Tribun. Tribun. Tapi kan belum diuji coba, ini bener gak? Nah, gue tanyain ke pakar Bahasa Indonesia. Ini Bahasa Indonesia kan? Gue liat tuh di gelo. Pakar Bahasa Indonesia kan? Dari liputan ini, ternyata dalam berbahasa itu ada semantik dan lesikon. Semantiknya di sini adalah anjay. Semantik itu apa? Oke. Bahasa Indonesia deh, kita biar tau ini. Ini Bahasa Indonesia. Jadi semantik itu sesuatu yang disampaikan. Ini kalau salah koreksi ya. Sesuatu yang disampaikan, tapi ternyata ada makna lainnya. Contoh. Kayak hyperbola gitu bukan? Kayak sejenis gitu bukan? Bukan. Arti sesungguhnya. Eh, sesuatu yang disampaikan tapi bukan arti langsung sesungguhnya. Oke, oke. Anjay tadi. Ditarik semantik, ditariknya ada leksikon. Itu arti sesungguhnya. Leksikon ini arti sesungguhnya? Ya. Oke. Menurut tafsirannya narasumber, kalimat anjay ini semantiknya, leksikonnya adalah, maaf ya, anjing. Anjing. Berarti secara tidak langsung. Lu ngomong anjay sama dengan ngomong? Anjing? Ya. That's it. Secara tidak langsung. Secara tidak langsung. Tinggal bagaimana kita ngomongnya. Betul. Anjing itu gak ada yang salah. Anjing itu makhluk hidup juga. Iya. Dia empat. Anjing kalau lu salahin terus dia juga bisa. Dia bisa api ntar. Ya. Nah, masalahnya gini. Kalau sesuatu yang sudah terbiasa anak kecil ini, takutnya nanti ngomong gini. Eh kamu. Densuo. Anjay ya kamu. Betul. Lu gak kenal sama nih orang. Iya. Pantes gak? Gak pantes. Ya kalau artinya anjing. Cuma kak anak kecilnya kagak tau itu artinya apa. Makanya karena ada fenomena ini, gue tanya ke pakar. Ternyata jawabannya hampir sama seperti itu. Oke. Nah, poin daripada lu ngebahas tentang anjay itu apa. Karena kan banyak kali orang yang protes. Maksudnya, lu ngapain sih hal kecil lu lebay-lebayin? Itu kan anjay. Biasa gitu loh. Memang artinya anjing. Cuma kan itu halusnya. Enggak. Memang artinya anjing. Berarti secara dasar lu menyadari juga kan? Iya. Anjing? Iya dari sini gue dapet edukasinya. Emang artinya anjing. Kalau lu gak ngangkat ini, orang juga gak akan tau artinya apa. Mungkin anak-anak kecil luar sana juga gak ngerti. Oke. Poinnya lu udah dapet nih. Artinya, oh iya anjay itu artinya anjing. Artinya kita menggunakan itu, itu berarti mengandung unsur kasar gitu loh. Tapi kan kalau diplesetin kan jadinya gak kasar. Kan halus ceritanya. Tapi tergantung bang. Kalau lu dikatain sama orang waktu itu pleh setan, lu terima emang? Gue sih kalau gue sih masih terima-tima aja. Kalau orang lu gak kenal, tiba-tiba langsung ngomong kayak gitu. Ya itu aneh pak. Nah aneh. Bukan-bukan masalah lu ngaten dia, lu manggil dia aja. Woy gitu kan juga aneh gitu. Nah udah aneh, ada artinya lagi kasar. Berpeluang kan lu gak terima. Iya. Berpeluang juga lu bawa ke ranah hukum. Berpeluang juga lu emosi. Bisa emang kena pasal? Nah nanti ada penjelasannya di gue. Di Youtube gue. Di Youtube lu. Itu nanti bisa kena pasal. Jadi orang kalau mau tau itu, bagaimana ya? Maksudnya? Misalnya gue kalau ngomong ini, gue bisa kena pasal ini gitu. Ya nanti ada penjelasannya. Berarti hampir semua dong kita kena pasal. Maksudnya? Ya kan banyak orang pake anjay. Sini, situ, sini, situ. Ya tergantung orangnya yang diomongin itu terima apa enggak. Oh kalau orang yang diomongin ini gak terima, dia bisa nuntut gitu? Ya bisa dong. Ada pasalnya? Ada. Kalau gak salah ya dari apa yang gue tangkap itu bisa masuk ke ranah hukum. Karena saya gak terima dikatain itu. Karena artian saya ini kayak gini dan aku gak kenal orang itu. Kalau secara langsung ya. Kalau di media sosial itu bisa UTE. Oke. UTE. Nah kalau sekarang itu masuknya bisa dianggap gak sih kalau masuk ke pasal pencemaran nama baik? Eh bukan ya. Perbuatan tak menyenangkan. Kena menyenangkan. Perbuatan tak menyenangkan. Kalau diomongin ya. Tapi itu pasal karet. Ya justru. Karena ini pasalnya juga masih banyak aspek-aspeknya. Kenapa kita harus menggunakan aspek ini untuk peluang jadi ranah pidana. Oke udah deh. Lebih baik gak usah kan. Ya gue udah nangkep deh. Nah ini gue mau nanya nih. Disini banyak banget dari. Gue bukan nanya nih. Ada yang mau tanya gak ke Ludvi? Ada yang nanya. Kata lu siapa sih sebenernya? Gue itu anak Semarang bang. Iya. Terus 2014 gue terjun di entertain. Oh masuk apa lu? Awalnya dulu elemen. 2013. Oh lu anak elemen? Gue perwakilan Jawa Tengah. Oke. 2021 Jawa Tengah. Masuk ke nasional Green Final. Terus mulai iklan. Mulai FTV dari 2014. Sampai sekarang. FTV-FTV. Ya memang jujur aja. Dari dulu gue makan dari entertain. Ya. Dari syuting. Tapi gak sekelas A kayak abang gitu. Belum lah. Belum. Ini kan abis anjay ini menuju ke sana tuh. Amin Insya Allah. Berarti lu emang sengaja nih kayaknya lu bikin anjay ini. Ya kalo dibilang sengaja. Jujur. Dibilang sengaja ya? Ya sengaja lah. Karena apa? Karena ada fenomenanya. Oke. Ini koreksi gue nih ya. Iya. Lu ngeliat fenomena anjay ini udah banyak sekali terjadi di masyarakat. Termasuk kenanya ke anak-anak. Artinya lu menangkap peluang ini menjadi sebuah konten. Ya edukasi. Konten edukasi. Berarti lu tau ini konten nih? Oh iya dong. Oke. Berarti dari sini lu melihat ada konten yang bisa mengedukasi kepada masyarakat. Betul. Oke. Pertanyaan gue adalah kenapa akhirnya bisa jadi viral? Nah itu gue juga gak tau bang. Lu gak tau apa lu pura-pura gak tau? Gak tau gue bang. Gue bikin ini tuh gak expect untuk viral. Gue bikin ini. Apa di kepala lu waktu pertama lu bikin? Gue ngeliat nih ya. Di TV. Cebret ada yang ngomong gini. Waduh TV bisa ngomong kayak gini nih. TV itu segmennya bisa seluruh kalangan. Wah bentar lagi pasti ada anak kecil nih yang ikut-ikutan. Iya. Kalau contoh ya mungkin ada youtuber yang dulu. Sorry. Atta Alintar bilang asyap. Iya. Anak kecil ikutan asyap. It's okay. Karena artinya adalah siap. Iya. Lah anjay di pikiran gue. Wah menurut gue anjing. Gue cek di berita. Wah anjing bener. Gue tanya ke pakar. Anjing bener. Secara tidak langsung. Berarti kita ngajarin anak kecil. Ayo. Kita kenal cara ngomong anjing yang halus. Oke gue nangkep nih sekarang. Jadi artinya lu melihat ini adalah satu fenomena yang bisa memperburuk bahasa daripada generasi-generasi penuh bangsa. Selanjutnya. Oke. Tapi kan sebenarnya udah banyak yang kayak begitu kan. Iya. Udah banyak bukan cuma anjay dong ya. Betul. Oke. Lu ngelihat si anjay ini kesempatan buat lu nih. Jadi konten nih. Betul. Setuju dong. Setuju. Nah konten ini tapi arahnya mengedukasi. Betul. Berarti lu dapet nih edukasinya. Alhamdulillah. Udah dapet nih. Dapet. Orang akhirnya ngerti nih. Hampir satu Indonesia mungkin udah ngerti nih. Iya. Kalau anjay itu sebenarnya artinya anjing gitu loh. Dan ketika lu menggunakan kata anjay itu. Itu bisa punya potensi lu kena tuntutan balik secara pasal. Betul. Perbuatan tak menyenangkan. Betul. Gitu. Nah kalau itu lu udah dapet semuanya. Poin utama gue adalah. Gak tau. Iya gapapa lu garuk aja. Poin utama gue adalah. Sekarang nih ya. Lu bikin sebuah konten. Tujuannya kan menedukasi. Iya. Tapi kan ada motif. Iya. Motifnya adalah lu pengen mengedukasi orang-orang supaya lu tau nih anjay ini gak bagus. Oke. Oke. Kita udah tau nih. Iya. Terus apa? Terus apa juga salah gue? Gak ada. Ya udah. Salah gue apa? Iya juga sih. Pertanyaan gini bang. Kenapa lu bahasnya baru sekarang? Gue balik. Kenapa lu dari dulu gak bahas? Gak kepikiran? Iya gak ada masalah. Masalah itu. Iya gak kepikiran. Iya. Gue kepikiran. Lu kepikiran, reason lu hanya sebatas konten atau emang lu secare itu dan sepeduli itu dengan generasi kita. Oke. Itu dua hal yang berbeda bagi gue. Oke. Yang pertama, itu sebagai pembelajaran buat gue sendiri. Iya. Karena gue juga, jujur aja, gue manusia berantakan. Iya. Gue pernah melakukan sesuatu dari ucapan yang gak baik, perbuatan yang gak baik. Tapi mungkin dengan saatnya ini gue belajar, oh gue jadi tau. Oke. Oke. Dan gue, ini adalah bentuk sebuah apresiasi gue kepada bangsa Indonesia ini. Iya. 75 tahun kita merdeka. Iya. Kita harus jaga bangsa kita dari bangsa kita sendiri. Senasionalisme itu loh dari dulu. Iya iwiis. Apa bentuk nasionalisme? Iya salah satunya ini, gue ngajarin sesuatu yang positif. Oke. Itu gue setuju. Ini kalo lu tanya gue, edukasinya udah dapet bang? Udah. Udah. Orang udah tau, udah. Oke. Orang akan lebih berhati-hati ya. Iya. Tapi, kita mau nanya tentang lu nya nih sebenernya. Lu berangkat dengan konten, atau lu berangkat dengan, wah gue emang sepeduli ini sama bangsa kita nih. Terutama anak-anak kecil yang lu pointing itu. Bahwa anak-anak ini, nanti tumbuhnya nih bang, dia akan menggunakan bahasa-bahasa yang salah. Iya. Oke. Itu terbukti dari 2009, bahkan lebih lama lagi. Sebenernya kalimatnya udah keluar bang. Iya. Tapi nyatanya sampe 2020 masih kepake. Iya. Karena mungkin orang gak berfikiran ke arah kesitu. Dan gue berharap nih, 2021 mungkin gak akan hilang, tapi berkurang. 2022 berkurang. Sampai akhirnya orang, oh oke, karena ini udah jadi edukasi janganlah kita ngomong kayak gini. Oke. That's it. Oke. Yang kedua konten. Berarti yang kedua konten? Iya dong. Gak dibalik nih? Enggak dong. Yang pertama edukasi dulu, dikemas dari konten, eh yang pertama adalah peduli dulu, dikemas dengan konten edukasi, yang ketiga menghasilkan. Kalau menurut gue nih, sorry nih ya, menurut gue konten dulu. Oh salah. Karena kalau konten dulu, kalau konten dulu ya, gue akan bikin sesuatu dulu sebelum ini. Oke. Bukannya udah? 2014 gue cuma asal-asal upload video. Iya, tapi belum punya penontonnya. Belum ada. Karena gue pakai HP doang. Lu mencari penonton. Mencari penonton untuk melihat edukasi gue? Betul. Oh edukasinya udah benar, semuanya udah benar. Yang gue mau gali nih sebenarnya, lu beneran peduli, habis lu disini. Jadi dicurhat bang ini habis nih. Oke, kalau lu bilang peduli, ya nyatanya gue sekarang datang 5 nasir sumber. Ya, itu bentuk dari pengembangan. Ya. Bentuk dari pengembangan. Artinya, wah gue udah masuk kesini. Gue udah diobrolin sama seluruh masyarakat. Gue masih punya kesempatan untuk kembangin lagi. Karena ternyata mereka ngikutin. Oke. Itu udah strategi lah ibaratnya. Iya. Sebagian betul iya. Oke. Ini sama-sama fair. Enak kok. Nah kemudian, awal mulanya lu membuat ini. Karena gini loh P, buat gue pribadi gak masalah kok konten. Kalau gue gak tau kalau lu kemudian dicap orang, oh lu konten. Kan banyak tuh pasti. Ah konten lu, ya kan. Ah konten lu, ah konten lu, ah konten lu. Lu offensive gak dengan itu? Engga. Tapi kan ada marfaatnya. Betul. Kalau itu iya gue setuju. Karena konten itu kan ada yang edukatif. Ada yang juga gak ada faedahnya gitu. Ada juga yang entertain gitu. Nah lu ngeliat konten lu edukatif gitu loh. Tapi akhirnya kemudian konten yang edukatif ini. Kan pasti ada awal muasalnya. Yang gue mau tau itu doang. Tadi kan lu bilang, iya gue peduli sama bangsa gue. Kayak gue nih. Gue bikin konten. Konten gue Youtube. Basket. Kalau ditanya, kenapa bikin konten basket? Gue belum main basket. Gue suka basket. Iya. Gue bikin konten basket. Nah kalau lu apa? Kalau gue anak bangsa. KTP gue Indonesia. Kita semua anak bangsa. Tapi gak ada yang bikin konten anjay. Karena lu gak kepikiran. Karena gak kepikiran. Dan sekarang nih banyak banget yang ikut-ikutan kayak gini. Bahkan pengen ikut-ikutan masuk bahas masalah anjay dari segi yang lain. That's my goal. Ya itu lo dapet. Ya sudah. Ini baru anjay lo. Baru satu aja udah kayak gini. Belum kalimat yang lain. Ada referensi gak kalimat apa yang gue? Gak gitu. Gak gitu. Gak gitu. Ini yang gue mau bahas sebenarnya dari curhatan ini adalah. Ini kan sebaiknya gini ya. Ini kan masalah hal yang gak perlu dibahas sih sebenarnya. Kita udah tau lah di Indonesia ada hal-hal yang sebenarnya orang tau tapi gak perlu dibahas. Karena sifatnya sebenarnya kalau gak dibahas juga ini kan baik-baik aja gitu loh. Tapi ketika lo mengangkat ini ke publik ini jadi bahasan jadi orang itu jadi tegang. Berasa tegang gak sih? Berasa tegang. Tegangnya tegang gimana? Tegangnya adalah. Karena dia sudah terbiasa bicara buruk? Iya. Termasuk kayak gue nih ketika lo DM gue bang jangan pake kata anjay bang gitu kan. Gak bagus buat ini. Makanya gue kan nanya ke lo. Gue bilang emang kenapa lo jelasin sama gue? Make sense. Gue harus bilang itu make sense banget. Cuma masalahnya adalah ketika lo mengangkat ini itu akhirnya kan jadi riwoh. Jadi lo lebih memilih riwohnya daripada mendiamkan itu gitu loh. Riwohnya saat ini berarti secara langsung orang yang menonton terbuka pikirannya. Iya. Itu udah pasti? Ya udah. That's my goal. Udah sampai disitu aja? Iya loh. Terus riwohnya siapa yang mau beresin? Ya kalian yang menentukan. Mau tetap melanjutkan? Oke. Silahkan. Nah oke. Kalau mau berubah ya lebih baik generasi kita besok kita mati. Kita mati nih bentar lagi siapa yang menentukan? Oke gue setuju. Berarti tidak ada unsur paksaan daripada lo bahwa eh lo berhenti dong pake kata anjay. Enggak. Dan gini bang. Silahkan berbicara tersebut. Kalau memang kalian nyaman dengan hal itu. Iya. Tapi tolong jangan di depan anak kecil. Harapan gue. Itu gue garis bawain. Itu bener banget. Karena akhirnya dia akan meniru hal-hal yang dia tidak mengerti. Iya. Bukan hanya masalah anjay. Banyak. Berilaku pun yang lain. Oke lanjut. Lalu kita sebagai influencer. Kalau bisa. Memberikan sesuatu yang positif. Oke. Kalau dinilai positif. Kalau ternyata dinilai negatif ya udah gak apa-apa. Nah harapan gue juga. Para influencer ini. Sedidaknya peduli lah. Sama Bang Sagota selanjutnya. Influencer ini yang gue mau nanya. Si Lut. Siapa? Siapa sih namanya? Rusty Rusty siapa itu kemarin? Siapa itu? Yang pacaran itu siapa namanya? Zara. Hah? Iya. Bilar sama? Lesti. Lesti ya? Nah influencer ini Bilar sama Lesti. Kan lu sempet nyangkut tuh disitu. Nah. Yang nyangkutin itu bukan gue. Yang nyangkutin netizen. Gimana ceritanya? Jadi gini. Karena mungkin ya gak tau ya. Mereka sering ngomong kayak gitu di sosial media. Di TV. Di Youtube. Di Instagram. Ataupun secara kehidupan ya. Iya. Fenomena ini muncul sampe ke anak kecil. Iya. Gue tidak menyalahkan orangnya. Iya. Gue tidak mendiskriminasi dia. Tunggu. Emang mereka ngapain? Mereka ngomong anjay. Siapa? Mereka berdua. Bahkan sampai dinobatkan di salah satu session TV. Iya. Sebagai presiden anjay. Siapa yang nobatin lu? Ya lu cari aja deh. Oh berarti mereka sering ngomong anjay? Iya. Sampai TV gak sensor. Mungkin kalo dibilang dari semua influencer atau public figure yang paling banyak ngomong anjay dia. Mereka. Saat ini ya mungkin. Tapi dulu ada lagu yang sebutannya. Ada lagu tuh judulnya Anjay juga. Oke. Oke lanjut lanjut. Nah akhirnya monetizen digirin kesana gitu. Kira-kira disangkut-sangkutin itu. Apa? Apa? Komentar-komentarnya apa sih? Wah ini. Lu nyindir. Lu panses ke mereka ya gitu. Karena mereka sering ngomong itu. Lu pengen menjatuhkan mereka ya? Menjatuhkan dari mana? Lu kenal? Kenal. Gua ketemanan sama mereka berdua sebelum kejadian ini. Tapi gua whatsapp sama mereka. Kalo apa yang gua lakukan di luar dikira menyudutkan kalian. Kalian merasa gak terima whatsapp gua. Sejauhnya belum ada. Tapi ada instastory tuh. Apa tuh? Agak nyinggung gitu kayak. Emang gua nyebut nama mereka? Engga sih. Bukan dari pihak mereka nya ada. Gak ada. Gak ada. Jadi lu whatsappan. Justru malah dia komen di instagram gua. Komen apa? Iri bilang anjay. Ah iya. Apa tuh artinya? Gak tau gua. Berarti kalo di pinggiran gua, Iri bilang anjing. Engga bukan itu. Apa tuh? Yang tersiratnya aja. Iri. Itu kan tersiratnya. Dia nulis Iri bilang anjay. Ya mungkin dia merasa kali ya. Dia merasa apa? Mungkin. Merasa tersindir. Tersindir. Tapi kan gua tidak menyindir. Salah siapa? Artinya lu tidak menyindir. Lu mengangkat ini secara tidak langsung otomatis lu akan menyindir. Kita boleh setuju gak? Menyindir orang yang lakukan. Secara tidak langsung ya. Bukan hanya dia. Everyone. Oke. Yang menggunakan kata anjay termasuk gua. Karena gua ketika gua posting sesuatu. Terus gua bilang anjay. Terus ada yang komen bang. Jangan ngomong anjay bang. Lu kenapa? Gua bilang. Ini ada begini, begini, begini. Dari situlah. Makanya gua baru tau nama lu. Gitu loh. Artinya gua merasa tersindir. Karena gua menggunakan kata anjay. Bedanya adalah. Gua meng cross check langsung ke lu. Emang kenapa sih anjay? Gini, 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 gini. Gua tidak tulis. Iri bilang anjay. Gua gak menulis itu. Gua langsung cross check ke lu. Gitu loh. Nah. Artinya gua pengen tau. Nah. Apakah. Si Bilar ini. Bilar ya nulis ya. Dia juga pengen tau. Atau dia ngebalas. Lu dengan cara seperti itu. Mending lu tanya langsung aja ke orangnya. Nah itu menarik tuh. Iya. Panggil aja. Ngomong aja bang. Bilar nih. Cakep nih Bilar. Karena sebenernya disini kita mencari baku hantam ini. Gak. Gua gak ngomong ya. Kalo lu tanya apa motivasi gua ya ini. Iya. Kalo motivasi lu gua cukup paham. Tapi sorry to say. Lu juga harus bisa bersetuju dengan omongan orang di luar sana. Bahwa lu punya motivasi lain dibalik ini semua. Karena gak mungkin motivasi lu cuma sekedar hanya mengedukasi orang. Karena sekarang untuk edukasi sendiri itu bisa datang dari mana aja. Lu menggunakan base lu sebagai psikologi. S1 psikolog. Oh itu gua sebagai host. Oke. Kecuali gini gua ngomong. Eh anjay dari segi psikologi seperti ini. Oh itu salah. Karena gua belum punya sertifikat psikolog. Oke. Gua panggil narasumber gua psikolog. Oke. Yang ngomong beliau. Efeknya apa. Oh ternyata bisa menjadikan hebe dan nanti ketika anak itu terus menerus bicara seperti itu akan jadi relearn. Iya jadi sebuah new tradition. Ya contoh gini orang puasa. Selama hampir 11 bulan dia gak puasa. Di bulan salah satu bulan dia puasa di hari pertama pasti berat kan. Karena apa? Karena dia mencoba merilen tubuhnya dia sendiri. Yang biasa jam 5 minum, jam ini minum. Tiba-tiba harus berhenti. Berat gak? Berat. Itu baru sebuah perilaku. Belum sebuah habit. Lebih berat lagi bang. Sampai disitu gua setuju. Cuman akhirnya menjadi viral gak jelas kayak gini. Akhirnya. Gak jelas itu karena menerima apa gak nerima? Kalo nerima jelas. Iya kalo gak nerima sih akhirnya gak jelas. Kalo posisi yang nerima sih jelas. Cuman ini kan menjadi gede. Karena ada si pihak bilar-bilar ini sama si Lesti ini kan. Bener gak? Bener apa nih? Maksudnya jadi blow up itu karena ada pihak mereka juga yang sering menggunakan kata anjay. Kalo gak ada mungkin tidak sebesar itu. Mungkin? Iya. Karena mereka punya engagement dan follower gede. Betul. Gitu. Secara tidak langsung mungkin gak sih mereka tersinggung? Gak. Lu dari lu pribadi deh. Secara gak langsung. Kalo mereka sampe komen mungkin mereka menyadari sih. Tersinggung bang. Kalo tersinggung gak tentu bang. Bisa jadi dia menyadari. Mungkin. Menyadari kalo itu bener. Apa yang gue ngomong itu bener. Tujuan gue bener. Cuman jatuhnya adalah yang mereka mungkin tidak setuju adalah cara lu yang kayak gini. Loh kan ini caranya jelas pake narasumber? Iya sih bener. Iya terus? Artinya mungkin ketika akhirnya ada hal seperti itu lu langsung ke mereka aja ngomong. Apa mungkin gak? Langsung sama mereka ngomong? Iya. Apa abis ini gue teks dia? Bisa tuh. Jangan pake lagi karena kayak gini, kayak gini gitu. Gak perlu juga lu ngasih tau dia. Jangan pake lagi. Maksudnya lu kan berteman. Dan kemudian ada polemik seperti ini. Netizen akhirnya kesannya mengadu domba kalian berdua. Kenapa kalian gak selesaiin? Maksudnya. Gak kok gue ngobrol sama dia baik-baik aja. Kalo gitu kenapa gak mereka berpikir lagi secara dewasa. Kalo ternyata ini ada impactnya? Kenapa gue harus jelasin? Kan mereka udah dewasa kan? Menurutmu mereka tau gak kalo ini ada impactnya? Ya buktinya ada anak kecil ngomong. Sekarang keluar. Tapi kan belum tentu dari mereka asal muasalnya. Tapi ada salah satu lagu yang mereka ucapkan. Mau liat videonya? Udah sih gue udah liat sih itu. Ada lagu yang dia ucapkan. Diikuti sama persis. Intonasinya lagunya. Sampai dengan anjaynya disampaikan juga. Ada anjaynya dalam lagunya? Ada. Oke. Jadi contoh sama kira-kira? Secara tidak langsung yang gue nangkep lu ganggu karya orang sih. Karya? Iya. Kok bisa? Itu karya dong. Karya? Lagu itu kan karya. Betul. Tuh Tokopedia tuh. Ponsor ya? Ini gue loh Tokopedia. Lagu itu kan karya mereka. Secara tidak langsung lu mengganggu karya mereka. Dengan secara tidak langsung ya. Gue ngomongin secara tidak langsung. Dengan lu mengeluarkan konten ini. Iya nggak? Bukan, bukan. Lagunya bukan ada kalimat itu. Bukan. Di lagunya ga ada kalimat itu. Bukan, bukan. Jadi lagu. Memendengu. Diplesetin sama yang disini. Denger. Anjay. Siapa yang ngomong anjaynya? Ya lu liat aja di Youtube. Orang lain kan? Siapa? Dia mereka. Mereka berdua ini. Oh aneh juga ya? Iya. Oh bercanda. Bercanda mungkin. Ini diikutin sampai anak kecil. Sama persis. Oh karena mereka seorang public figure. Iya. Dan lu tidak bersetuju dengan hal itu. Karena kalimatnya itu. Coba. Memandangmu. Ah siap. Enak kan? Enak dan baik. Anak kecil mau ngikutin. Ah siap. Artinya siap. Iya sih. Iya sih. Coba. Memandangmu. Lain kata apa? Mantap. Enak kan? Iya. Dikutin anak kecil? Boleh ga? Boleh ga gue bilang kalo dari pihaknya Bilar lah ya. Dia ngerasa kayak lu lebay sih. Maksudnya hal kayak begini ga usah lu gede-gedein. Ya boleh-boleh aja. Tapi juga kalo edukasi dibilang lebay bangsa kita rusak bang. Itu juga gue setuju. Coba kalo misalnya gini. Edukasi lu bilang lebay. Kasian pahlawan tanda jasa kita bang. Guru-guru dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Lu bilang lebay. Ga ada dan siu yang kayak gini. Gue setuju. Ada ga sih indikasi orang kepengennya lu jangan bahas ini deh. Karena ini nyinggung idol gue. Tentunya banyak. Banyak ya? Tentunya banyak. Dan ini bukan cuma ini ya. Gue edukasi. Masih banyak yang lain. Channel Youtube gue ya. Atau ada referensi lain ga? Ini berat nih. Kalo kayak gini jadinya berat nih. Sekarang kedepannya nih ya. Kedepannya. Lu bakal menjadi seorang yang disorot. Terbukti dari datanya ya kan. Viewer lu tiba-tiba menggeludak. Gak begini. Impressionnya mau tau ga? Impressionnya berapa? 78 juta. 78 juta. Ini kalo mau endorse sekarang waktunya. Pertanyaannya. Murah kok lu. Pertanyaannya. Gue dapet nih komentar orang. Bang dia nyari endorse doang nih bang. Oke. Lu nyari endorse doang. Emang tujuan lu kesana. Apa lu memanfaatkan itu? Oke. Itu side effect sih menurut gue. Oke. Kalo gue ga kayak gini juga side effectnya ga ada. Kenapa ga gue ambil, gue terima. Mereka juga memasangkan iklan di gue. Kalo mereka laku ya mereka yang berkah. Gue membantu mereka. Dan harga gue ga mahal. Gue udah dicek. Iya. Tunggu, tunggu, tunggu. Ini benar nih. Lu bikin konten. Whatsoever konten kita udah ngobrolin ya. Benar salah. Biar orang lain lah yang ngomong. Tentuin. Tapi sebelum orang lain lu bener ngerut lu bener ga? Kalo secara edukasi yes. Yes kan? That's it. That's my goal. Lu dapet edukasinya. Gua udah bilang dari tadi. Secara edukasi lu dapet. Tetapi secara pro kontra yang beresinnya siapa? Kenapa harus diberesin? Kan edukasi bukan jadi kasus. Kecuali ini bang. Gua datangin sakli ahli karena gua di persidangan. Ya. Contoh kasusnya Jessica Amirna. Ada saksi ahli siapa. Saksi ahli siapa. Yang tujuannya adalah menang dan kalah. Ya. Kalo ini kan gua tujuannya bukan menang dan kalah. Tau atau tidak tau. Ada chance ga bisa jadi kasus. Karena gua ga menjadikan kasus kok. Tapi akan jadi kasus ketika ada orang yang ga terima. Bicara gini. Densu. Anjay lu. Hmm. Lu ga terima. Karena lu katain anjay. Karena lu tau artinya ternyata anjing. Itu jadi kasus. Yang berbeda. Berarti si Bilar ini bisa lu kasusin. Karena dia ga ngatain gua kok. Dia tulis kan di komen. Iri bilang anjay. Gua bukan kesitu tujuannya. Engga. Secara tidak langsung bisa. Ya itu kan menurut lu ya. Menurut lu engga. Menurut gua. Gua ga akan menjadikan itu. Iya. Bisa ga. Gua ga nanya. Menurut gua gua ga akan menjadikan itu. Itu kan keputusan lu. Iya. Bisa apa engga. Lu aja yang nilai deh. Lu ga mau jawab. Engga lah. Ya ngapain. Karena tujuannya gua bukan itu. Iya. Gua ngerti. Disini kita udah nangkep nih. Tapi sebenernya kemungkinan itu bisa kan. Bisa. Ya udah. Lu jawab sendiri. Ngapain lu harus tanya. Oke. Ini gua agak miring dikit nih. Endorsenya ini. Lu gunakan. Untuk. Konten lu. Lu ga ngerasa harga diri lu sebagai seorang. Yang membuat konten edukatif. Kemudian akhirnya tercoreng. Karena kan niat lu akhirnya jadinya ga tulus. Bukan masalah ga tulus ya. Kalo ga tulus gua akan seteng hati dalam satu sisi doang. Karena gua bahas sampe spesifik dari sudut pandang mana pun. Menurut gua itu adalah tulus. Apanya tulus. Kan lu mau mengedukasi. Artinya kan lu ga ngambil pamri dong dari situ. Endorsenya itu kan pamri. Oh bukan. Itu satu hal yang beda bang. Contoh gini. Bang gua mau bikin edukasi nih ke lu. Lu bayar gua ya. Iya. Itu baru pamri bang. Bagi gua. Tapi kalo gua bilang seperti ini. Terus banyak orang. Tolong doang promoin punya gua. Oh yaudah saya promoin. Iya. Salah gua. Kalo emang salah berarti. Selebram ga boleh terima endorse. Salah sih engga. Lu ngerima endorse tuh ga salah. Itu hak lu. Timingnya. Timing. Emang gua tau bakal segede ini? Iya lu juga ga tau. Iya. Kecuali. Nanti kalo gua booming. Gua akan ngeluarin. Endors ya harganya sekian. Dari awal. Ya itu beda cerita. Itu udah ketauan kalo lu udah berstrategi dari awal. Ya ini kan engga kan. Ngalir aja. Berarti lu dari awal ga ada strategi nih? Ga ada. Ada dong. Ga ada ya gini. Ga ada. Gimana ceritanya ga? Sekarang gua nih gua bikin konten nih. Oh i know i know. Ini fair fair run deh gua bikin konten. Tujuan gua adalah. Mau nyari viewer? Ya. Supaya exposure gua naik. Ya. Exposure gua naik. Produk masuk. Iya. Salah emang? Ga salah. Yaudah kenapa harus dipahas? Iya. Berarti arah lu sama ga? Side effectnya. Berarti dari awal lau tau. Lo itu side effect. Kan gua ga tau bakal viral. Itu mah bukan side effect. Itu sebuah otomatis terjadi memang. Ya berarti ga masalah juga. Ga ada masalah. Kalo masalah itu ga ada masalah. Kita sama-sama setuju ga ada masalah. Kalo lu mau cari nafkah dengan cara apa seperti apa pun. Itu ga ada masalah. Konten atau apapun itu ga ada masalah. Gitu loh. Tapi yang orang bahas itu kan. Berarti lu harus bisa mengiakkan juga. Kalo lu emang nyari endorse. Gua menerima endorse bukan nyari. Lu ga nyari endorse. Terus lu ngapain bikin konten? Gua nerima. Terus lu ngapain lu bikin konten? Karena gua mau edukasi. Ya lu mau edukasi dapet. Tapi kalo misalnya sekarang edukasi lu ga ada yang nonton. Ya udah. Tapi nyatanya banyak yang nonton. Ya bener. Tapi kan lu nyari-nyari awalnya ga banyak yang nonton. Lu nyari-nyari mana yang banyak yang nonton. Tapi kan lu dari awal ga nyari endorse. Dari awal lu ga nyari endorse tapi lu nyari penonton. Tapi gua nerima. Beda dong? Beda. Satu hal nih. Lu nyari sama lu nerima. Sama-sama ngambil tapi motifnya beda. Kalo nyari bawa-bawa dong. Kalo nerima lu datang gua bantu. Ya udah itu aja. Berarti tujuan mulia lu deh. Lu mau edukasi orang. Ya. Oke. Itu mulianya ya. Ini karena pasti akan kedepannya lu akan ditelusuri terus nih. Pasti. Track record lu. Bener ga nih orang yang edukasi. Iya kan? Bener. Lu udah paham itu belum? Betul. Dan itu juga gua pernah kepleset ya ngomong. Sorry, Jing. Gua ngomong cancuk. Tapi tuh sebelum gua belajar mengenai makna dalam sebuah bahasa. Apa kita harus menjadi seseorang yang baik dari dulu. Untuk bisa menjadi sesuatu yang berguna untuk yang baik. Ga ada di dunia ini. Betul. Mungkin cuma Nabi sama Rasulnya. Betul. Ya kita sama-sama manusia. Kalo kita dulu pernah buruk. Kita jelek. Kita pengen berusaha terbaik. Memberikan sesuatu yang baik. Kalo itu dibilang salah. Sorry buat guru-guru. Kalian akan dipanggang salah. Betul. Jadi disini gua udah nanggep nih. Lu pengen mengedukasi kita. Bahwa penggunaan kata anjay itu sebenernya ga baik. Ya. Pilihannya ada di kalian. Kemudian dia menjadi besar. Karena ada banyak faktor nih. Yang ada kita ngobrolnya. Ada Bilar. Ada Lesti. Ada siapa. Ada netizen segala macem. Artinya lu sendiri pribadi. Tidak akan melakukan. Atau menggunakan kata itu. Di publik. Ataupun di sosial media. Kedepan. Kedepan. Yes. Lu posting. Salah satu. Ini dari netizen. Lu posting salah satu dari kalimat gue. Yang di podcastnya Deddy Cobuser. Ini gua bukan nyerang lu nih. Fuck them. Ya. Fuck them. Gimana tuh. Sorry ya. Lu ngomong sorry kan. Ya sorry. Fuck them. Iya gua ngomong sorry. Bener. Ya bener. Setelah lu menyadari. Setelah lu tau. Karena ada kata sorry. Berarti kalo gua bilang sorry ya. Anjay. It's okay. It's okay. Itu tidak menjadi kasar gitu. Engga. It's okay. Secara langsung lu menyadari. Tapi lebih baik tidak. Oh. Iya iya iya. Gua nanggur. Nanggurin ga lu? Ini jadi mind blowing juga ya. Iya 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 iya. Gua paham. Gua paham. Anggap gua plesetin. Apa tuh? Anjar. Kasar ga? Kita harus cek dulu. Anjar nama temen gua. Nama orang. Nama ini. Bisa aja. Itu cek juga ga? Ya gua cek. Anjar. Ya. Gapapa dong. Di hati kecil lu? Ngomong anjar itu apa? Anjar. Gak ada. Ya kalo lu ga ada. Jadi artinya ketika gua ngomong. Sampai hari ini ketika gua ngomong anjay pun. Gua ga ada di hati kecil gua bilangin lu anjing. Tapi lu tau artinya apa? Tau. Apa? Ya anjing. Ya berarti langsung lu menyadari kalo artinya anjing. Iya tapi gua ga buat maksud untuk ngasih tau lu tuh anjing. Lu anjing. Gua mau bilang anjay. Lu anjay. Buat gua tuh masih di kepala gua ketika gua ngomong anjay. Keren. Keren. Oke. Keren. Boleh dong? Boleh. Tapi kan tidak untuk mengatain orang. Gua ga ngatain. Tapi kan di hati gua gua bilang anjay keren. Dan gini bang? Si Bilar pun mungkin seperti itu. Ketika dia ada nyanyi dia bilang anjay. Keren mungkin maksudnya. Betul. Dan gua tidak bilang kalo gua bahas ini gara-gara. Sorry ya. Bukan karena Bilar. Yang gua bahas adalah kalo sampe anak kecil ataupun orang di bawah umur ngatain temennya. Densuo. Anjay. Apakah lu tau benaknya dia menggunakan kata. Tadi lu ada dua formula tuh. Iya. Apa itu tadi? Apa? Eleksikon sama semantik. Cara penggunaannya dong. Yang menerima, yang mendengarkan. Kalo itu nganggepnya anjing. Iya. Dia masalahnya. Ya salah yang denger dong. Loh. Tapi kan juga berhak dia untuk membawa ini karena yang benar. Oh itu juga benar. Yaudah. Artinya secara dasar kata itu dia bisa gunakan. Iya. Berarti kalo gini. Densuo. Mantap lu. Lu bakal terima apa ga terima? Cari. Ya terima lah. Gua mau tuntut dia juga ga mungkin kalo secara tata bahasa Indonesia. Yaudah. Berarti kan berpotensi, berpeluang. Kenapa kita harus menggunakan kalo itu berpotensi dan berpeluang? Coba kita ganti bahasa lain. Ribet jadinya pak. Kenapa ribet? Lu mah bikin ribet semuanya jadinya. Orang-orang tuh yang udah biasa aja lu jadi ribet sendiri. Nah karena takutnya ada orang yang ga terima. Karena dia ga tau. Kalo lu mungkin ga ketemu gua kayak gini nih. Mungkin lu ga akan tau. Bukankah masa lu itu emang udah ada dari zaman dulu. Tapi apakan lu tau kalo misal lu bisa dituntut dengan ngomong. Sorry ya. Wah Densuo ngehina gua nih. Anjay lu Lutfi. Karena kalo jadi kayak begini. Jatuhnya setiap orang yang diomong anjay. Berasa dihina. Padahal tadinya orang tuh pikir. Om. Keren. Mantap. Lu harus sadarin itu. Ada efek daripada itu juga. Tapi kan positif. Iya tadinya nih. Gua sama temen gua nih. Bro. Anjay. Dia nangkepnya. Oh keren. Oh mantap. Semenjak lu mengedukasi dengan kata anjing. Mereka nangkepnya. Oh gua dibilang anjing. Bisa jadi begitu loh. Iya. Itu set efeknya. Set efek. Lu sampe kesana ga mikirnya? Sampe. Gua mencegah supaya tidak ada orang yang melaporkan hal ini gara-gara anjay. Emang lu dari fisikopolis sih? Engga. Bukan. Berarti secara langsung gua sudah dinebatkan menjadi sebuah influencer. Yoi. Bener ga? Karena banyak orang yang melihat. Berarti gua lu tercapai deh. Iya. Influencer kan? Yang gua berikan hal yang baik. Iya. Baik. Gua setuju baik. Ya udah. Baiknya itu dapet. Caranya ini loh. Caranya apa? Yang orang permasalahin caranya. Caranya apa coba? Gua datengin narasumber. Salah. Engga salah sih sebenernya ya. Yang bilang baik atau buruk. Narasumber juga mengiyakan. Iya bener juga sih. Apanya ya jadinya ya? Kok jadi. Karena. Karena lu mungkin akan menggunakan itu lagi. Kalau lu ga akan menggunakan itu lagi. Ga akan jadi masalah. Kalau gua sih pribadi ga ada masalah. Sekarang gini. Gua be fair sama lu. Gua ngobrol sama lu di sini. Ketika lu bilang. Lu tanya sama gua. Bang. Lu kira-kira kalau sudah mengetahui ini artinya anjing. Kira-kira lu pakai ga kata-kata itu? 50-50. 50-50. Artinya bisa gua pakai. Tapi tidak di public. Yes. Gua pakai akan lebih ke personal. Personal. Kelompok tertentu. Apa itu tujuan lu? Seperti itu? Ya Iwis. Karena terbukti sudah di ada televisi. Berarti kan secara langsung kita dipaksa untuk menjadi bagian kelompok itu. Oke. Jadi yang lu ingin bicarain bahwa anjing ini jangan dipakai di ruang publik. Yes it. Betul. Sampai titik itu aja. Iya dong. Di sosial media. Iya dong. Karena kan ada orang yang bukan jadi bagian kelompok lu. Lu pengen mengingatkan kepada individu itu bahwa lu bisa kena masalah lu nanti. Tujuan lu semulia itu? Iya. Kalau itu lu terima seperti itu. Oke. Endorsenya? Gua terima. Buat gua bagi-bagi ke teman-teman Tin. Gak ada salahnya juga. Gak ada salahnya. Masalah lu sama pihak ketiga? Gua bayar pajak bayar. Bayar pajak bener. Masalah lu sama pihak ketiga? Pihak ketiga itu siapa ya? Ya si Bilar, si Lesti, atau siapa pun. Kan gua gak menyendir dia. Emang kita ngomong kayak gini menyendir dia? Kalo dia menggunakan itu ya lebih baik kalo dia melihat ini sebagai edukasi jangan dipake. Kalo mau masih pake ya silahkan. Tapi Alhamdulillah, Station TV. Gua harus sebut ya. Trans TV gua salut. Dia ngeblur loh. Ih akhirnya jadi ngeblur. Dia ngeblur loh. Karena itu memiliki arti yang kasar gitu ya. Selama ini belum terjadi. I don't know. Lu gak ngerasa jadi ribet gak sih? Enggak lah ngapain harus ribet. Yang ribet itu orang yang menolak. Tapi mempermasalahkan. Kalo mau nolak, udah gak usah dipermasalahin. Kalo lu nolak, cukup lu. Oh oke berarti kayak gini. Yaudah gua mau pake. Yaudah urusan lu. Ngapain lu harus ngewujat gua lagi? Dari situ lu bisa ngeliat kedewasaan seseorang juga. Jadi dalam menerima sebuah itu. Betul. Kedewasaan seseorang itu bisa diliat ketika kita diberi sesuatu yang positif. Dia menerima, itu dewasa. Kalo dia tidak menerima, dia cukup diam. Dan memahaminya. Kecuali yang gua kasih tau adalah swasta yang buruk. Ayo bang, kita ngomong anjing yuk. Lu gak nerima. Lu protes. Iya. Dewasa. Lu ngikutin. Yang ada di pikiran gua sekarang ya. Ini kan lu kena begini, gua liat di sosial media lu itu ada puluhan ribu komentar yang gak enak tuh. Impact gak sih ke orang-orang terdekat lu? Lu punya pacar. Iya. Pacar lu, gua denger-dengar anak public figure juga. Gimana tuh impactnya? Ini pedangnya gua ngomong ya? Iya. Beneran ya? Gak apa-apa, ngomong aja. Ini kan masalahnya kan, makanya gua bilang sama lu. Semua orang yang melihat gua bisa berubah kayak gini, menjadi sesuatu yang berusaha untuk lebih baik, awalnya kaget. Karena dia tau dulunya gua seperti apa. Mereka menyadari, ngapain sih lu kayak gini, kayak gini, kayak gini. Sempet terikut menjadi orang yang tidak terima dengan kondisi yang gua bawa ini baik. Setelah dia tanya, tujuan gua ini loh. Gua gak tau umur gua sampai kapan. Tapi sebenernya gua punya prestasi dalam diri gua. Gua berubah diri gua, gua mengajak orang banyak untuk berubah. Kalo ini dibilang mulia, Alhamdulillah. Kalo ini tidak dibilang mulia, gua tidak mengharapkan itu. Iya, iya. Ini lu ngomong ke siapa? Awalnya gak terima. Lu ngomong ke siapa? Ke pacar gua. Ke pacar lu? Iya. Awalnya dia gak bisa terima. Awalnya gak terima, karena kebawa-bawa. Iya, udah pasti lah, Pak. Tapi kan gua bukan seorang narapidana. Iya. Gua bukan seorang pencuri. Betul. Kenapa harus malu? Betul. Itu gua setuju. Tujuan gua baik kan? Relatif. Yang lu tadi bilang? Edukasinya iya. Iya udah. Impactnya tidak? Impactnya tidak. Namanya edukasi itu bisa diterima dan tidak terima. Setuju. Setuju. Kalo gua edukasinya buruk? Bisa jadi baik, bisa jadi tidak. Sama kan? Tergantung masyarakat kita mau melihatnya seperti apa, dan jalannya akan kemana. Iya. Ketika lu ngomong kayak gitu ke pacar lu, responnya dia gimana jadinya? Ini baru pacarnya lu. Belum ibunya. Yang lebih. Ini lagi. Gua sedih bang, sumpah bang. Ini lu gak acting ya? Enggak. Lu gak acting disini? Disini gak ada tempat acting, bro. Enggak, gak ada acting. Gua aktor. Gua tau kalo orang acting atau gak. Jadi gini, Bang. Itu gimana? Orang bilang gua ngelawan arus. Iya. Dan lu ngakuin, nyadarin lu ngelawan arus. Iya. Tapi kan yang gua lawan, arus yang baik. Yang gua bawa arus yang baik. Kalo gua dibenci sama orang, gua dicaci sama orang. Termasuk orang sekitar gua. Hmm. Tapi kalo dasarnya itu positif, Gua rela. Tapi ngorbanin mereka, lu ngerasa ngorbanin mereka gak sih akhirnya? Kalo mereka... Intinya gini deh, Bang. Gua siap-siap kehilangan siapapun. Iya. It's okay. Tapi justru itu akan melihat. Gua akan melihat nih. Usaha gua untuk memperbaiki diri gua, diterima orang atau tidak? Kalo diterima, berarti dia adalah orang yang baik. Tapi kalo dia menghilang, dari gua, berarti dia tidak setuju. Gua berubah lebih baik. Lu se-visi gak masalah itu masalahnya? Visi gak-visi kan gua belum pernikahan, Bang. Berarti kalo ditanya ke depannya, jalanin dulu aja. Jalanin dulu lah. Inilah prosesnya. Iya. Kalo emang cocok, akhirnya berjodoh. Yes. Kalo memang tidak, tidak. Karena lu punya jalan lu sendiri. Betul. Nah yang gua garis bawahin tadi adalah, lu pengen menjadi orang yang lebih baik. Yes. Menurut lu, dengan lu melakukan ini semua, lu akan menjadi orang yang lebih baik gitu? Of course. Karena gua jadi tau, kalo berbicara itu harus hati-hati. Oke. Apalagi gua seorang bagifigur. Oke. Atau influencer. Oke. Sisanya? Sisanya maksudnya? Menjadi lebih baik kan komponennya bukan cuma itu. Salah satunya dengan gua tidak mengucapkan itu lagi. Salah satunya bisa juga gua bilang, bisa juga gua bilang. Dengan coba lu mengerti perasaan pasangan lu. Itu menjadi lebih baik loh. Itu bisa loh. Kayak lu mengerti posisi mereka juga susah. Ini juga gua jadi curhat ya. Ini tempatnya. Stress, stress, stress. Iya. Lu ngerasa gak sih? Perspektif lu bener. Tapi egonya ada. Tapi ketika cewek lu ngomong, tapi gini-gini, lu gak bersetuju dengan itu. Kalau kamu bisa, tolong ikutin aku dong. Tapi dia juga punya perasaan. Dia juga punya keluarga. Lu gak pengen jadi lebih baik buat dia gak sih? Of course iya dong. Berarti... Apa tuh? Ya gua harus konsisten. Lebih baik terus. Lebih baik terus. Tapi dengan adanya masalah kayak begini. Apa yang gua harus lakuin? Yang pertama gua harus kasih tau dia apa motif gua. Minta maaf. Oh iya of course. Public menunggu itu juga gak sih sebenernya? Minta maaf untuk apa? Untuk isu yang lu bikin yang akhirnya membuat jadi banyak perundang kontra. Gua udah bilang kok kalo apa yang gua bilang ini mensudutkan, menyindir, membuat hati tidak enak. Gua minta maaf. Karena bukan itu tujuan gua. Oh dan itu udah lakuin? Udah lakuin. Tapi apa yang lu tangkep dari mereka yang mereka mau dari lu setelah adanya kasus ini? Ya mungkin karena mereka masih menggunakan kalimat itu jadi mereka menolak. Itu yang lu tangkep. Yes. Gak ada motif lain lagi yang lu tangkep. Gak ada. Kalau di ruang publik terutama di depan anak-anak. Karena lu concern lu kesana. Mereka akan ngikutin itu. Akan ada generasi-generasi anjay kalo dibilang ya. Yes. Sebuah pakai kata anjay dimana-mana. Yes. Lu sama keluarga lu harmonis gak? Harmonis. Orang tua gua seorang pendidik dari sudah 40 tahun ngajar S1, S2, S3. Oke. Jiwa pendidik. Berarti seorang dosen. Iya. Yes. Seorang praktisi edukasi lah. Yes. Oke. Dan ini adalah sebagian dari edukasi. Iya betul. Oke. Mereka dengan banyaknya lu diserang. Iya. Mereka gimana? Hati-hati. Lebih berhati-hati dalam mengemas sesuatu. Apa artinya? Contoh. Kemarin pas gua bawa narasumber yang pertama. Cara gua masih menggebu-gebu. Hmm. Koreksi. Gua ngerasa tuh. Ya, koreksi. Oke di konten kedua gua harus koreksi. Lebih tiper halus lagi. Hmm. Konten ketiga dan selanjutnya gitu. Nah itu adalah pembelajaran bang. Hmm. Sampai situ aja sih. Baru itu yang lu dapet. Baru itu. Tapi kalo keluarga gua, selama konten lu bersifat positif, lakukan. Mereka ga ada masalah. Ga ada masalah. Walaupun resikonya, mereka juga bisa kena hujat. Of course. Ga ada masalah. Ga ada masalah. Yang penting gini. Lu yang ngomong apa keluarga lu yang ngomong nih? Keluarga gua. Yang penting. Kan lu kenal kakak gua. Lu kan pernah satu tim sama kakak gua. Ya, gua kenal kakak lu. Angga dia dulu atlet basket profesional. Gua kenal dia junior gua. Selama yang gua lakuin ini positif dan tidak melanggar hukum, lu mau jalanin, jalanin. Walaupun konsekuensinya lu bisa dihujat satu Indonesia. It's okay. Lu ga ada masalah. Ga apa-apa. Kehilangan pasangan lu, nanti lu juga ga ada masalah. Ga apa-apa. Buat apa? Buat mengedukasi bangsa ini. Hanya setitik itu doang. Oh iya dong. Bang inget ga Bung Karno pernah bilang apa? Perjuangan saya saat ini mudah hanya melawan penjajah. Oh iya iya iya. Tapi esok perjuanganmu akan lebih berat. Karena apa? Ngelawan bangsamu sendiri. Bangsamu sendiri. Ini buktinya bang. Bisa kebalik ga lu yang ngelawan bangsa ini? Oh engga dong. Kenapa lu bisa ngomong gitu? Karena gua mengedukasi bangsa ini. Kalo hal itu tuh bisa bermakna salah. Hati-hati. Itu pesan gua. Hati-hati aja. Iya iya. Gunakan di kanan yang tepat gitu loh. Itu sih. Kalo gini deh, di TV tepat ga ngomong kayak gitu? Ga tepat. Ya udah. Emang ada yang ngomong di TV? Ya Allah perlu gua liatin Youtube nya. Ada? Ada. Kalo di Youtube boleh ga? Di Youtube kan? Ini bukan TV. Oke. Di Youtube kan setau gua ya. Karena gua baru join di Youtube ya. Iya. Ada tulisannya. Konten ini dapat digunakan oleh anak kecil. Eh ditonton oleh anak kecil atau tidak. Kalo lu tulis tidak. Dan anak kecil sampe ngelihat. Salahnya orang tua. Gak mengawasi. Tapi kalo lu tulisnya di anak kecil boleh lihat itu. Ya itu salah berat. Oh jadi segmennya masuknya gimana? Segmennya dong. Gue jadi mikir juga nih. Di konten gua ada tuh. Segmennya apa? Basket. Sport. Bukan. Segmennya anak kecil atau apa kan ada dua kan? Semua umur. Semua umur. Dewasa lah maksudnya. Bukan kids kan? Bukan kids. Ya udah. Gak masuk. Tapi disitu gua ada ngomong. Anjeng. Reflect lu. Tiba-tiba lagi nembak gak masuk. Gak sempet lu mikir. Itu pola kebiasaan kan? Ya tapi kalo KP ini ngelihat ya jangan salahkan gua juga. Ya gitu gua setuju. Berarti kita harus lebih berhati-hati. Ya kuncinya itu aja. Berhati-hati kalo itu di public. Berhati-hati kalo itu di anak kecil. Ya. Karena dia bisa niru. Apalagi lu adalah role modelnya dia. Ya udah. Itu tujuan gua. Sampai titik itu. Jangan sampai kita menunjukkan. Mengajari anak kecil itu. Untuk melakukan apa yang kita lakukan. Secara tidak langsung. Secara tidak langsung. Dan lu berani ngorbanin. Banyak hal untuk hal kayak begitu. Kenapa enggak? Nice. Alright. Munafik. Tergantung orang ngeliatnya seperti apa. Ya udah. Tergantung juga kalo gua siap untuk kehilangan orang itu. Kalo gua berdiri satu hal yang baik. Kecuali tolong dibalik. Tolong dibalik. Kalo gua siap kehilangan orang banyak. Tapi gua salah. Yang gua bawain dan menjerumuskan. Itu konyol. Konyol. Udah ngajarin jelek. Lu hilang semuanya. Itu konyol. Lu ngajarin bagus. Hilang semuanya. Pengorbanan. Cinta lu sama pasangan lu harganya segitu doang dong jadi. Oh beda. Jangan ditembak ke situ. Enggak masuk tuh ya. Enggak masuk. Gitu. Oke kalo begitu. Justru gua malah bisa tau. Pacar gua kalo memang. Siap kehilangan gua dengan gara-gara ini. Berarti cuma segitu doang. Selama kita menjalani hubungan. Belum nikah. Kita diskusiin itu lain waktu deh. Kepanjangan soalnya. Ya udah. Mantap. Thank you. Ntar. Satu. Edukasi gua lu setuju apa gak? Kalo dari edukasi gua setuju 100%. Itu edukatif. Itu informatif. Dan lu memberikan kepada kita semua. Satu pembelajaran bangsa ini. Bahwa anjay itu mengandung arti kata anjing. Berawal dari situ. Penggunaannya harus berhati-hati. Jangan gunakan itu di ruang publik. Jangan gunakan itu di depan anak-anak yang belum mengerti. Gitu kan? Artinya disini lu berhasil membuat kita semua sadar bahwa anjing anjay itu adalah kata yang kasar. Yang diperhalus. Gitu kan? Itu gua deal. Tapi impactnya yang akhirnya kemudian ke depannya. Gua menyayangkan aja jalan lu akhirnya jadi berat. Udah itu. Kenapa harus berat? Orang kita positif. Tidak masalah kalo lu nya kuat. Oke kalo begitu. Thank you. Thank you.